Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Ketua DPD Kota Banjarmasin, Hari Wijaya menegaskan jika memang PSBB diperpanjang jangan hanya ketat saat penerapan jam malam saja, namun perketat juga saat masa berkerumun seperti di pasar. Upaya pemerintah kota Banjarmasin dalam memutus penyebaran wabah virus corona akan segera dievaluasi DPRD Banjarmasin bersama pemerintah kota. Ketua DPRD Banjarmasin, Hari Wijaya menyebutkan meski sudah berjalan, PSBB dirasa belum maksimal sebab hanya ketat di jam malam saja. Sementara jangka waktu pelaksanaan PSBB selama 11 hari sudah memasuki hari terakhir dan telah bergulir wacana memperpanjang kebijakan PSBB. Oleh karena hal ini akan dievaluasi bersama pemerintah kota, jika memang diperpanjang jangan hanya ketat di penerapan jam malam, akan tetapi diperketat juga seperti di kerumunan orang seperti di pasar. Ini sampaikan hari saat memantah pos jaga PSBB Jan Ayani, km 6, Rabu malam lalu. Kita minta pemerintah kota duduk bersama untuk membahas kesiapan pemerintah kota untuk perpanjangan PSBB di kota Banjarmasin. Kalau kita evaluasi untuk pelaksanaan PSBB, alhamdulillah cukup bagus, tapi kita berharap juga jangan saja untuk penerapan jam malam, tapi pengketatan juga di daerah seperti pasar-pasar dan tempat-tempat yang mana orang itu berkumpul banyak, itu harus diperketat juga. Hari mengungkapkan segera mengevaluasi bersama wali kota Ibn Sina dan anggota DPRD Banjarmasin tentang persiapan pemerintah kota Banjarmasin untuk perpanjangan PSBB. Murtasya, Risna Banjar TV Di samping itu Komisi 3 DPRD Banjarmasin terjun langsung melihat ke pos-pos penjagaan pembatasan sosial berskala besar PSBB di kota Banjarmasin. Rombongan Komisi 3 DPRD Banjarmasin menggali informasi dengan terjun langsung melihat ke pos-pos penjagaan pembatasan sosial berskala besar PSBB kota Banjarmasin selasa malam. Hal tersebut dimaksudkan untuk melihat langsung kekurangan pelaksanaan PSBB kota Banjarmasin, sehingga menjadi evaluasi ke depan untuk melakukan pertimbangan memperpanjang kebijakan ini. Disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Muhammad Isna ini, pihaknya telah melihat kondisi pos penjagaan di setiap perbatasan kota dengan daerah tetangga. Isna ini mengatakan pihaknya berharap apa yang mencari kendala dalam pelaksanaan PSBB bisa disampaikan sehingga dilakukan evaluasi. Menggali kembalilah bahwa dari segi almal yang ada di lapangan itu apakah sesuai atau kadang gitu. Nah inilah yang ingin kita bawa nantinya dalam rapat, apakah rapat anggaran atau apa yang lainnya, yang nantinya menjadi bahan evaluasi lah, apakah Bajarmasin itu akan melanjutkan tentang pembelakuan sosial bersekala besar. Ya pertama, ya tadi bahwa apakah di lapangan itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi yang tertuang dalam perwali tentang juknis pembelakuan sosial bersekala besar. Nah itulah yang mungkin yang menjadi indikator. Salah satunya tadi kalau untuk malam hari ini kan pembelakuan jam malam dengan adanya pemeriksaan. Nah kita berharap bahwa pemeriksaan ini bisa benar-benar dilaksanakan oleh mereka yang bertugas di lapangan. Dan apa-apa yang menjadi kendala itu bisa disampaikan ke kita sehingga yang apa menjadi kekurangan ini bisa kita tambahkan yang intinya bisa melengkapi sehingga pembelakuan sosial bersekala besar ini bisa berjalan secara baik. Berdasarkan pantauan dari pos-pos, pihaknya telah melihat sendiri telah dilakukan pemeriksaan kepada warga yang hendak masuk ke kota Bajarmasin. Dan berharap memang PSBB ini membatasi orang yang masuk ke Bajarmasin, apakah itu malam hari atau siang hari. Ia pun menyarankan agar di setiap pos disediakan hand sanitizer bagi petugas yang bertugas. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi dalam menjaga para petugas berjaga di setiap pos jaga.